Intro Petugas kepolisian dari Satuan Resi Narkoba Polresi Trap Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabur dan barang bukti 1 kg Tidak tanggung-tanggung pelaku bahkan terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan terukur di bagian kaki saat mencoba melarikan diri setelah sebelumnya diberi tembakan peringatan Akibat pembuatannya pelaku terancam hukuman maksimal berupa hukuman mati Polresi Trap sendiri saat ini memang tengah gencar melakukan perburuan terhadap pelaku pengedar barang haram ini Pelaku dan barang bukti saat ini sudah diamankan di Mapolresi Trap Pihak kepolisian sendiri akan berupaya melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan dari pelaku Bisa digunakan oleh 2 orang atau 3 orang Mari kita berhitung berapa kita punya anak muda yang bisa kita selamatkan dengan 1 kg ini Ada 2 kasus Yang pertama terkait dengan kasus narkoba yang barang buktinya lumayan fantastis 1 kg lebih jenis habu dan yang satunya kasus dengan barang bukti 1 bal atau 50 gram Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk kasus yang 1 kg ini Ini sudah lumayan lama kita laksanakan penyelidikan dari sekitar bulan Mei tahun 2018 Ini sudah menjadi target operasi kita Dan dengan kesabaran dengan ketelanetan dari para personil zat narkoba Alhamdulillah pada tanggal 21 Oktober 2018 Tersangka bisa kita dapatkan berikut dengan barang bukti sebanyak 1 kg Sementara itu hubawan Kapolret Sidrap untuk memerangi perdaraan narkoba di Kabupaten Sidrap Memang sudah didengungkan sejak awal menjabat sebagai Kapolret di Lumbung Padi Indonesia Timur ini Saat ini AKB PAD Indrawan mulai menepis imek negatif Kabupaten Sidrap dengan kasus narkoba Polret Sidrap sendiri gencar melakukan sosialisasi akan bahaya narkoba yang mengancam geteransi muda saat ini Pihak kompulisian sendiri merasa sangat terbantu karena warga Kapolret Sidrap Ikut memberi dukungan akan upaya petugas kompulisian untuk memerantas narkoba